Yang pemirsa antisipasi masuknya varian baru Omikron, Bandara Soekarno-Hatta memperketat kedatangan internasional. Pihak bandara awasi ketat penumpang dari 11 negara terkonfirmasi Omikron. Berikut laporan Nadia Raisa dan Juru Kamera, Anugrah Surya dan Freddy Budiman dari Bandara. Ya pemirsa, pasca munculnya varian baru virus Corona Omikron, sejumlah aturan bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing terkait dengan penerbangan internasional pun sudah diterapkan. Di kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan, tentunya pengawasan bagi kedatangan internasional semakin diperketat sesuai dengan surat edaran nomor 23 tahun 2021 yang sudah berlaku sejak Senin 29 November yang lalu. Dan hingga hari ketiga diberlakukannya surat edaran tersebut, sejumlah aturan sudah ditetapkan seperti misalnya untuk WNI dan WNA dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus menjalani masa karantin yang lebih lama dari yang tadinya 3 hari menjadi 7 hari. Selain itu untuk warga negara asing dari 11 negara yang dilarang, mereka ditolak untuk masuk ke Indonesia seperti misalnya saja dari Afrika Selatan, Angola, Zambia, Hongkong, dan beberapa negara lainnya. Sementara itu untuk warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan atau riwayat berkunjung dari 11 negara tersebut masih diperbolehkan masuk namun harus menjalani masa karantina selama 14 hari. Dan untuk hari ini menurut informasi yang kami dapatkan tidak ada kedatangan internasional baik itu WNA maupun WNI dari 11 negara yang dilarang tersebut. Dan hingga hari ini juga belum ada berita tentang masuknya varian Omicron ke Indonesia. Dan di belakang saya ini untuk WNI dan juga WNA yang datang ke Indonesia dari luar negeri mereka harus menjalani beberapa tahap pemeriksaan terlebih dahulu. Pihak imigrasi akan mengecek paspor mereka dan juga mereka harus memiliki hasil tes PCR yang negatif barulah mereka diperbolehkan untuk keluar dan menjalani masa karantina. Situasi masih akan tetap terkendali. Dari Tangerang, Banten, Nadia Raisa, Anugrah Sudara.